Oke cuy, balik lagi sama gue Gani Hari ini kita akan ngerakit PC mewah lagi 42 jutaan temen-temen Ya, hebat sih orang-orang yang bisa nyari duit Sampai 40 juta, 60 juta Lalu beli PC atau rakit PC secara online gitu Udah kayak beli cilok online gitu Keren parah Mereka nyari uangnya gimana ya? Oke, gak usah lama-lama ya Gue jabarin dulu komponen yang dipakai di rakitan kali ini Untuk casing disini pake Lianli Dynamic Mini O11 warna putih Motherboardnya pake MSI MPG Z690 Force Wi-Fi DDR5 Prosesornya Intel i7-12700KF RAMnya pake Corsair Vengeance RGB DDR5 2x16GB 5600MHz Storage pertama ada NVMe dari Samsung 980 Pro Storage kedua ada SSD SATA dari Samsung 870 EVO 500GB Coolernya water cooling all-in-one dari Asus ROG Strix LC2 360 ARGB warna putih Graphic card pake MSI Supreme XRTX 3080 Apalagi yang gue belum sebut ya Power Supply pake Cooler Master V850SFX yang gold Ada tambahan 6 buah fan warna putih dari Montex Z3 Pro ya Ini sebenernya key 3-in-one jadi bakal dapet dua controller dan dua remote ya Gak apa-apa satu Dijadiin cadangan Sama ada extension dari Lianli Streamer Jadi extension yang biasa kita pake kan mode Dijadiin cadangan Dijadiin cadangan Nah itu gak ada lampunya Nah kalau Lianli ini dia ada lampu-lampunya guys ya Oke Harusnya udah semua tuh komponennya Mantap Untuk harga totalnya Rakitan ini Seperti yang gue bilang di awal ya Boom 62 jutaan ya Oke Terakhir itu gue rakit PC yang sampai puluhnya itu ada 30 juta Kalau gak salah Waktu itu punya bank kifan 68 juta Tapi kalau ngikutin harga pada saat Waktu itu rakit itu sebenernya 40 jutaan juga gitu Kenapa bisa 60 juta? Soalnya VGA-nya dia beli pas lagi harga maha-mahanya Nah Kalau misalkan teman-teman hari ini Mau rakit PC kayak gini 40 jutaan juga ya udah dapet Sebenernya kalau kalian ngincer VGA-nya Mungkin 39 jutaan ya Itu kayaknya bisa Tapi Akan banyak banget yang dipangkas Nah untuk owner yang kali ini Dia pengen rakitannya tema Putih ya Dominannya putih Walaupun pasti akan ada hitam-hitungnya Tapi Dia pengen putih Dia pengen mewah Kayak sing Lianli Ada Lianli streamer juga tuh ya Dia pengen fan-fan-nya putih Dia pengen DDR5 Dia pengen pake RTX 3080 Watercooling 360 putih ROG Ya Ini udah mewah banget ya Tadinya motherboardnya pengen ROG Teman-teman ya Cuman Karena habis Dan susah Nyarinya Jadi kita ngambilnya MSI Z690 Dan DDR5 Gue sempat nanyain ke owner-nya Ini ada ROG lain Tapi DDR4 Tinggal Masnya pilih aja Mau Ngikut ROG DDR4 Atau menurunkan ego Ambil MSI DDR5 Dan akhirnya si owner-nya Milih MSI Z690 Dan DDR5 Ya Ini juga udah Cakep guys Spek kayak gini Gak usah ditanya lagi Udah pasti bagus teman-teman ya Udah pasti bagus Karena Gue yang pake Ryzen 5600X Sama RTX 3050 Udah ngerasa Lebih dari cukup Apalagi spek kayak gini Penasaran gue Si masnya bakal pake Buat apa ya abis ini ya Bikin film kah Bikin game kah Gue gak tau juga Oke Teman-teman tinggal nikmatin aja Abis ini akan ada Proses rakit Kayaknya gue akan langsung Sampai Pasang grafik kart Dan kita ketemu lagi Pada saat PC-nya dinyalain Oke Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kendala Yaitu Si watercooling 360-nya Muat Cuman Tidak bisa dibaut Yang pertama Mentok sama heatsink Yang kedua Mentok sama RAM ya Jadi Tidak bisa Dibaut Loh bang Terus kalo kayak gini Solusinya gimana Gue udah nanya Ke si ownernya Gue memberikan Dua Opsi Yang pertama Itu ganti Casing Atau yang kedua Ganti ke watercooling Watercooling 240mm Dan Ownernya Memutuskan Untuk ganti Ke watercooling 240mm Ya temen-temen Dan Gue juga tawarin Watercooling yang Di segmen Rakit PC Coo yang Cooler Master ML240L Kalo gak salah ya Namanya itu Dan si ownernya ACC Dia mau tukar Sama yang itu Jadi nanti Watercooling 240mm Akan gue taruh Di samping Terus Kipasnya Jadi di bawah 3mm Dan di atas 3mm Dan di belakang Tidak ada Kipas gitu Temen-temen ya Yowes Sekarang Mari kita Langsung Ke proses Berikutnya Oh iya Nanti Ini paling Akan gue Taruh Di segmen Rakit PC Coo yang Satu kali Abis itu Akan gue jual Jadi mungkin Temen-temen Kalo ada yang Ngincer ini Pantengin aja Di Tokopedia Gue Gani GP Karena saya Nombok Guys Ganti ke Watercooling Yang Cooler Master Itu kan Lebih murah ya 240mm Nomboknya Kisaran 2,6 juta Dan harga Jasa rakit ini Dengan Nombok ini Masih mahalan Nombok ini Temen-temen ya Jadi Buat temen-temen Yang mau bisnis Rakit PC Siap-siap Dengan resikonya Tapi gue gak nyesel juga Gue Seneng juga Bisa megang Yang ROG Kayak gitu Ya keren Oke Langsung aja Kita Masuk ke proses berikutnya Masang si Watercooling 240 Yang Cooler Master Lalu Kipas-kipasnya Dan kawan-kawannya Yuk Kipas-kipasnya 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 Oke teman-teman, ini dia PC-nya udah jadi Udah gue nyalain juga ya Dan udah gue setting pake warna putih ya Asli deh, ini gue 3 software guys RAM-nya pake iChu Terus lampu motherboard, lampu VGA-nya pake MSI Mystic Light Lianli-nya pake L-Connect, 3 software guys Buat lampu-lampuan kayak gini Oke, guys teman-teman Tadi gue lupa ya nyebutin totalnya ya Untuk kayak gini, total harganya awal kan Rp42.000.000 Karena watercooling-nya diganti jadi Rp39.000.000 Gitu teman-teman ya Oke, dan spek kayak gini ya udah aman juga Dan abis ini teman-teman tinggal nikmatin preview Beserta testing-nya ya Dan yang jelas karena ini PC punya pesenan Gue tidak akan testing aneh-aneh teman-teman Gue camkan sekali lagi, gue tegaskan sekali lagi Gue hanya testing-testing yang bisa dibilang banyak Itu di segmen rakit PC cuy Kalau untuk segmen orderan Gue hanya rakitin sebatas PC-nya jalan normal Enough, cukup gitu teman-teman ya Kalau kalian butuh hasil tes yang macem-macem Udah banyak juga techtuber lain yang ngasih tes Oke, yowes Mantap, selamat menikmati preview PC Beserta testing-nya Tidak, selamat menikmati Tidak, selamat menikmati Tidak, selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton